Intro Francis Muji Kehebatan Indonesia Negara pertama yang membeli Rafale tanpa memiliki pesawat militer buatan Dasau Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui postingan Instagram Adken Henry pada 9 Januari 2024 Menginfokan jika kontrak pengadaan jet tempur Rafale tahap ketiga sejumlah 18 unit telah resmi efektif Setelah efektifnya kontrak maka unit pertama akan tiba di Indonesia pada 2026 Itu artinya Indonesia akan menjadi pengguna pertama jet tempur Rafale di kawasan Asia Pasifik yang jumlahnya lumayan besar sebanyak 42 unit Dengan adanya Rafale di Indonesia bisa mengimbangi kekuatan jet tempur seperti F-15 SG Singapura Su-30 MKM Malaysia, FA-18 Super Hornet Australia, F-35 varian A Australia serta F-35 varian B Singapura Sebelumnya pihak Perancis melalui media ternamanya memuji kehebatan Indonesia Yang menjadi negara pertama yang membeli Rafale baru tanpa memiliki pesawat militer buatan Dasau Berbeda dengan Indonesia yang sebelumnya menggunakan jet tempur F-16 dan Sukhoi 27-30 sebelum menggunakan Rafale Walaupun belum menggunakan pesawat militer buatan Dasau, calon pengawal Rafale Indonesia akan dilatih untuk mengawaki jet tempur canggih ini Mengingat jika Rafale merupakan jet tempur generasi 4.5 dan jelas berbeda dari F-16 dan Sukhoi 27-30 Indonesia Menurut informasi, Rafale Indonesia akan ditempatkan di Pekanbaru dan Pontianak Untuk menggantikan armada pesawat Hawk 100-200 yang sudah tidak lagi maksimal Artinya, Rafale Indonesia akan menempati dua sekadron seperti Lanut Rusmin Nuryadin dan Lanut Supadio Diduga jika Lanut Iswayudi juga akan menjadi markas dari Rafale Indonesia ke depannya